Kita akan memberikan tutorial cara penggunaan HD 410 ya, smoke meter. Ini khusus untuk SMK jurusan TKR. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur smoke meter atau uji emisi mobil dengan bahan bakar selat. Cara penggunanya kita nyalakan dulu. Oke, on. Oke. Oke, nah nanti ada indikator warming up. Nah, ini menunjukkan data tanggal, bulan, dan jam. Oke, ini proses warming up. Sebelumnya kita akan memberikan cara memasukkan kertasnya. Oke, nah ini kertasnya. Ada spare di kerdusnya. Nah, cara memasukkan adalah kita tekan ini ya, printernya. Nah, terbuka. Jangan terbalik, kertasnya memasukkannya adalah posisinya seperti ini. Nah, ini masuk. Baru kita masukkan kertasnya ke lubang cover printer. Nah, kita tarik. Nah, kita tutup. Nah, setelah itu kita tarik untuk merobeknya. Selesai. Oke. Nah, kita akan menunggu sampai warming up selesai. Kira-kira 5 menit. Oke. Oke, nah ini jero warming up sebentar lagi selesai. Memang untuk smoke diesel warming up memang agak lama. Oke, pas. Silinder yang digunakan. Mobilnya adalah error 3. Oke, selesai. Nah, bila sudah 0-0, ini siap untuk digunakan. Oke. Sekedar mengingatkan untuk menghubungkan hose proofnya atau selang proofnya. Untuk klem yang plastik ada di bawah. Ya. Oke. Nah, yang klem besi ada di dekat proof. Karena dia akan takutnya meleleh. Karena kena panas kenal pot. Oke. Nah, cara penggunaannya ada dua cara pengoperasian. Yang pertama adalah sekali shoot atau peak mengambil sampling dengan sekali gas. Itu adalah nilai puncak dari jelaga dari kendaraan. Nah, yang kedua adalah dengan rata-rata atau beberapa kali akselerasi. Nanti akan ada langkah-langkahnya akan kita gini kan. Oke, kita coba dengan yang sekali shoot. Oke. Dan jangan lupa. Maaf. Jangan lupa posisi. Posisi ini di persen ya. Karena di Indonesia pengambilan sampling dengan persen. Nah, untuk pemilihan ini dengan menggunakan tekan escape atau display. Nah, ini kita pencet sampai ada merah-merahnya di persen. Saya ulangi lagi adalah kita tekan terus-menerus sampai di posisi persentasi. Oke. Oke, kita nyalakan mobil dulu. Oke. Kita masukkan proof untuk mengambil sampling. Kita masukkan proofnya. Nah, kita tekan, kita kunci. Oke. Nah, nanti saya akan apa-apakan dengan operator mobilnya. Oke. Siap. Gas. Oke. Tekan hold, jangan lupa. Nah. Ditekan hold berarti nilai akan tersimpan. Ini sekali shoot. Atau satu pengukuran dengan metode maximum peak. Oke, kita print. Oke. Nah, nilai di sini adalah, maksimum adalah 56,9. Akan tertera di opacity. Nah, nilai ini jadi acuannya. Nah, sekarang cara pengambilan sampling yang dengan metode rata-rata. Yang dengan menggunakan pengakselerasian beberapa kali. Oke. Kita colok proofnya. Kita tekan akseler sekali. Kita tekan set. Nah, L ini ada ambang batas baku mutu maksimum. Di Indonesia menggunakan satuan 50 karena masih euro 3. Oke, cara merubahnya adalah dengan tekan hold. Nah, dia akan muncul, akan berputar terus. Terus sampai di 50. Oke. Kita set. Akseler pertama. Kita tekan sekali lagi. Oke, gas. Oke. Oke. Akseler yang kedua. Kita set lagi. Gas. Oke. Akseler yang ketiga. Gas. Oke. Akseler yang keempat. Oke, gas. Akseler yang kelima. Gas. Nah, fail. Oke. Matiin, bang. Nah, muncul fail atau pass. Ini menunjukkan bahwa ambang baku mutunya adalah melebihi dari maksimum. Jadi, pengambilan datanya adalah harus melalui mobilnya ada di tune up dulu atau ada pembersihan di filter udara atau apa. Oke. Nah, fail ini akan bisa kita ketahui dari, kita print aja dulu datanya, biar ketahuan nilainya berapa-berapa. Nah, di sini adalah opacity-nya melebihi dari 50% yang kita inginkan. Ya, ada 82, 90, 94, rata-ratanya jadinya adalah 89. Ini maksimumnya 89, ini ambang batas baku mutu tertinggi adalah 50. Nah, makanya hasilnya fail. Nah, ini pengambilan datanya bisa melebihi minimum 3 kali, bisa maksimum 10 kali. Tergantung dari cara pengegasan dan hasil dari penghitungan mesin itu sendiri. Dia otomatis akan menghitung pengambilan rata-rata dari pengambilan datanya.